Cinta padamu tiada tandingan Hidup matiku ini hanyalah untukmu Aku berdoa agar kau setia Aku tak rela hati disakiti lagi Semakin lama kau semakin dingin Tiada lagi canda kurau sendamu Apa dosaku kau lupa cintaku Katakanlah sayang Jangan kau bohongi aku kekasih Ku tak rela hati ini dilukai Ku tak rela cinta ini dilukai Mama! Isya! Balik cepat hari ini tak ada kelaskah? Lupa dah itu. Kan kelas Isya? Sengaja hari ini. Mama, Isya dah buat ini. Air ini. Jomlah kita duduk dulu. Jomlah. Sengaja pada Mama. Baik hati betul nak Mama terima kasihlah Yalah mestilah Isya sayang Mama Mama, boleh Isya tanya sesuatu? Mama rapatkah dengan hati Lailah itu? Mama tak jumpa dia ke? Dulu adalah jumpa. Tapi kenapa tanya? Tak ada apalah. Maksud Isya, kalau Mama jumpa lagi dengan hati Lailah itu, Mama bawa Isya sekali. Sekarang baru Mama faham. Ini mesti tentang Adam. Mama. Apa kata Mama suruh dia hanti Lailah itu masuk meminang Isya? Apa? Suruh dia mengisi Isya. Eh, Isya. Isya ini dah kenapa? Ini kerja gila tahu tak? Tak pernah dibuat orang. Takkanlah Mama nak suruh hanti Lailah itu datang masuk minang? Tak naklah buat macam itu. Mama, zaman sekarang ini dah lain tahu. Tak kisahlah perempuan merisik lelaki ke, lelaki merisik perempuan ke. Biarlah hati Lailah itu setuju. Kita orang boleh bertundang dulu. Eh, Mama. Bolehlah, Mama. Tapi dengar siapa? Mama ini tanya pula. Mestilah Adam dengan Isya. Isya. Mama rasa benda ini terlalu awal. Apa kata anak Mama ini habiskan belajar dulu. Lepas itu kalau ada masa Mama jumpa Aunty Lailah, Mama bincangkan pasal hari. Boleh? Betul juga kan Mama cakap macam itu. Tapi kan Mama, Mama bagilah nombor Aunty Lailah boleh. Isya telefon dia. Bukan untuk apa telefon itu. Tanya dia demam ke, sihat ke. Ya Mama? Sayang Mama. Tengok. Siapa telefon ini? Eh, susahnya nak angkat telefon. Setahak itu. Helo. Assalamualaikum Aunty. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini Isya. Isya Dayana. Anak Suraya. Ya Allah. Isya Dayana rupanya. Aunty ingatkan siapa tadi. Aunty pun sampai takut-takut nak cakap tau. Ya, ada apa, Isya? Tak ada apa-apa lah. Tapi, Isya selalu dengar cerita daripada Mama tentang Aunty Lailah. Sebab itu, Isya telefon. Bila lah dapat jumpa Aunty kan? Boleh. Datang sajalah di rumah. Tapi nak datang itu. Telefon dulu. Eh? Bawa Mama sekali. Bolehkah? Kalau macam itu, Aunty mesej je alamat di telefon Isya. Aunty, Adam mana? Adam tak ada. Biasalah dia keluar. Sampai ini tak balik lagi. Tak apalah Aunty. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bakal Mama tua ke? Motor saya tak adalah gosak apa. Cuma ada orang lock brake. Sebab itu tak ada nak gerak. Ada orang sakit hati tak dengan awak? Mungkin juga kan. Tapi tak logik kan? Cepi lock brake guna padlock. So, Isya ini mesti kerja Isya. Tak baiklah awak tuduh Isya. Isya manalah tahu pasal motor. Isya itu masalah juga. Saya tak tahu apa dia marah sangat anak saya. Jumpa saja nak ngelak-ngelak. Bukan satu ruang tapi tak bercakap. Boleh? Tadi Mama saya ada beritahu Isya ada telefon dia. Isya telefon Mak awal kenapa? Tak tahu. Saya tahu Isya ini dia jenis tak akan putus asa punya selagi saya tak layan dia. Saya dah cakap dengan dia saya tak akan jatuh cinta dengan dia. Untung dia itu keras hati. Ya. Cantiknya rumah Hanty ini. Besar sangat. Hanty! Hanty tinggal berdua dengan Adam saja rumah ini? Ya, tinggal berdua dengan Adam saja. Mama tahu Isya datang sini? Tahu. Hanis apa khabar ya? Lama betul Hanty tak jumpa dia. Hanis. Entahlah Isya pun tak jumpa dengan dia. Yalah masih-masih sibuk kan? Kamu kan adik-beradik. Kenalah juga berbaik-baik. Ingat itu. Baiklah. Masuk. Masuk. Sekarang! Masuk-masuk. 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 Adam ni atas. Nak balik sekejap lagi nak pulang balik. Adam nak pergi mana lagi? Ada apa sikit? Adam ni pemalu, Isya. Duduklah dulu. Kita kan ada tetamu. Takkanlah tak kenal dengan Isya ni? Adam, bagaimana dengan motor awak? Kenapa? Dah okey dah? Apa rosak dia? Motor okey, tak rosak. Cuma ada orang dengki. Siapa ada dengki, dia boleh tengok pula motor Adam. Tak baik kan, Aunty? Siapa yang busuk hati buat macam itu? Entahlah. Susah nak cakap. Tak boleh, Ma. Adam niat manja dulu. Nanti turun balik tau. Itulah anak Aunty seorang. Dia memang manja sikit. Tapi itulah. Sampai sekarang, Aunty tak tahu siapa kawan dia. Dia tak pernah bawa balik rumah. Kalau Isya, bagaimana dengan kawan dia, Aunty? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baru saja sampai. Walau tahu tak. Kalau sampai saja rumah tadi, kereta Isya ada di depan rumah. Rupa darah, darah saya. Rasa macam nak petang balik saja tapi tak sedar pula takut Mama fikirnya pun bukan dia. Dah tahu awak jumpa dia. Paksalah, Mama panggil tapi tak selesa. Saya tahu apa tujuan dia ke sana. Sebab dia nak ambil hati Mak awak kan? Dan pada masa yang sama, dia bolehlah jumpa awak sekali. Memang itu pun tujuan dia. Pak, nanti malam kita jumpa ya. Itu Isya adalah itu. Ada lagi di bawah itu. Ini saya dah ambil bilik tiapun awak. Okeylah, nanti malam kita jumpa ya. Selamat tinggal. Mama. Mama nak jumpa dengan Aunty Lailah. Nak bincang tentang Isya dan Adam. Saya tangguh, tangguh, tangguh. Sabarlah, sayang. Belum ada masa yang sesuai lagi. Nanti ya. Tapi kan Mama, Aunty Lailah suka dengan Isya tahu. Ya. Dia siap masak-masak kegemaran Isya. Baruklah kalau macam itu. Tapi Anies macam mana ya? Dia kan suka dengan Adam juga. Anies, Anies ada orang lain ke? Apa dulikan dia Mama? Nanti Mama nak cakap apa dengan Anies? Mama nanti cakap Mama belakangkan dia pula. Mama rasa lebih baik kamu bersemuka bincang tentang hal ini. Mama tak naklahlah Mama bergaduh tentang seorang lelaki saja. Mama nak bincang tentang apa? Dia yang rampas Adam kepada Isya. Sekarang Isya rampas Adam balik daripada dia. Mama nak tolong Isya tahu. Masa ikan Isya tak? Sayang tak? Macam mana cabaran kau untuk dapatkan si Adam? Aku tengoklah makin inti dengan kakak kau. Cabaran. Cabaran tak ada tapi Adam akan jadi tunang aku tak lama lagi. Tunang? Kau biar betul, Syah. Tak apalah. Kau tunggu dan lihat saja. Baiklah. Apapun kau memang hebat. Tapi macam mana kakak kau? Kakak aku. Dia akan menangis-nangis, meraung sebab Adam akan jadi hak aku. Kawin dengan aku. Okey. Kita tengok. Aku memang tak ada masalah. Kalau nak jodohkan Adam dan Isya. Tapi apa hal pun, aku kena tanya dengan anak aku dulu. Sementara mereka masih belajar pada awak, aku cadangkan kita tunangkan mereka dulu. Bila habis pengajian saja, kalau ada jodoh, kita satukan. Sangatlah itu kan. Bertambah rapat hubungan keluarga kita. Tapi Anies bagaimana? Dia sekarang ini dah bertambah manja dengan aku tahu. Tapi itulah, Isya pula dah cemburu. Eloklah itu kan. Jangan diabaikan kasih sayang dia. Amanah yang kita pegang. Kena ingat itu. Kerana dia lah Allah kundiakan kau zuriat. Kau ini iya aku ingat. Cuma yang menjadi masalah sekarang ini hubungan dia dengan Isya. Mereka tak ngam. Tak tahulah bagaimana cara nak bagi mereka baik. Kau cari jalan tengah supaya mereka-dua tak terasa. Ibaratkan kita tarik rambut dalam tepung. Oh... Oh... Cinta. Duduk tengah-tengah. Peninglah masalah mereka ini. Adam tak setuju Mama nak tunangkan Adam dengan Isya. Mama. Aunty Suraya yang dantam berbincang dengan Mama. Mama rasa okey saja sebab Mama pun dah kenal lama dengan Mak Cik Suraya, kan? Tapi Adam tak suka Isya, Mama. Kenapa? Mama tengok Isya itu okey saja. Lembut. Berbudi bahasa. Depan Mama pun mesra saja orangnya. Mama tak tahu perangai dia sebenar bagaimana. Depan Mama memanglah ada tunjuk baik. Tak kisahlah. Lagipun, dia kan anak kawan baik Mama. Mama dah kenal dah asal-usul keluarga dia. Ada. Mama. Adam minta maaf. Adam tak nak, Mama. Tapi kalau Mama kata Mama memang kawan baik dengan Aunty Suraya itu, kita boleh teruskan hubungan baik ini. Maksud Adam apa ini? Adam nak Mama pindah dengan Aunty Suraya. iaah kuliah a Capitol kata. Dan kau saja orang yang diri locking diri baru yakin sama kayaknya. Wajahmu terpancar di mata Bila kau menghilang Hatiku tidak keluar Oh apakah itu Tandaku sayang Kamu Kau berilah jawapan Usalah kau pendamkan Jika kau tidak suri Katakanlah Bila Mama nak jumpa Aunty Suraya Bincang tentang nak meminang Hanis itu? Mama dah fikir balik dengan Adam. Kita tangguhkanlah dulu. Adam kan tengah belajar lagi. Tunggu tamat pengajian itu dulu. Dulu Mama yang beri sangat nak tunangkan Adam dengan Isya. Sekarang nak minta tangguh pula. Apa? Mak Cik Suraya cakap dengan Mama, kita tangguhkan dulu sebab semua pun tengah belajar. Tunggu tamatlah. Ya. Kalau Mama cakap macam itu, Adam ikut sajalah. Eh, ini. Isya ada jumpa Adam? Ada, Mama. Hari-hari dia jumpa Adam. Adam rimaslah dengan itu, Mama. Adam dah cakap dengan dia. Adam tak cintakan dia. Adam cintakan Hanis. Lepas itu dia macam tak ada perasaan. Cuma tak tahu saja. Adam malaslah nak layan dia. Rimaslah, Mama. Tak boleh. Kita tak boleh tunangkan mereka. Kita mesti cari jalan untuk Adam dengan Isya bertunang. Yalah, betul dia nak cakap kau itu. Sebab kita dah tahu kan asal usul Hanis. Tapi lah susah. Masalahnya, Adam anak aku itu nakkan Hanis Suraya. Aku sendiri pun tak setuju. Yalah, aku kan kalau fikir-fikir masalah apalah otak ini terlupakan dulu. Aku pun nak cakap dengan Isya supaya tumpukan perhatian pada pelajaran. Rasa itu alasan yang kuat kan? Betul-betul. Aku pun nak cakap dengan Adam. Nampaknya Adam pun setuju. Dia dengar cakap dengan aku. Okey. Okey. Cik ni Lelah. Kalau Adam nak kawan dengan Hanis itu, tak apa. Kita biarkan saja. Tiba masanya nanti aku sendiri akan cakap dengan Hanis. Kata kita berdua ini dah berjanji dari mereka kecil lagi supaya Isya kahwin dengan Adam. Berkata? Betul-betul. Boleh dipakai. Apa? Hanees! Hanees! Apa yang kamu lakukan panggilan ini? Ya, Rishah, cari Anies? Cari Anies. Anies apa lagi? Ada apa nak cari dia? Ada benda sikit nak selesaikan. Tapi ini antara Rishah dengan Anies. Nenek tak payah nak masuk jangka. Rishah, janganlah nak gaduh-gaduh lagi. Kesian pada Mama dan Papa. Apa Nenek cakap ini? Bukan Rishah dah gaduh dengan dia pun. Ada hal Rishah nak selesaikan, Nenek. Hal orang-orang muda. Nenek tak tahu apa-apa. Nenek dah tua. Jadi jangan masuk campur. Hal Rishah. Pesan. Tak faham itu. Tak faham. Tak faham itu. Tak faham itu. Rishah. Mama. Nak pergi mana ini? Rishah nak keluar sekejap sebab Rishah nak ambil angin. Sejak bila pula anak Mama suka duduk di luar ini? Hah? Rishah? Kenapa? Tak ada apalah Mama. Anak Mama ada masalahkah? Cuba cakap dengan Mama. Mama tengok anak Mama macam saja. Rasanya macam ini Mama. Memang Rishah ada masalah tapi kalau boleh Rishah tak nak Mama, Papa atau sesiapa masuk campur saja. Biar Rishah selesaikan sendiri. Yalah. Sayang Mama. Masalah. Mama masuklah dulu. Ya. Su. Okey, Mak. Mak. Rishah tengah tunggu Anies itu. Mak risaulah. Takut mereka bergaduh lagi. Mak, mereka kan dah besar. Pandai-pandailah mereka selesaikan masalah sendiri. Yalah. Ini atas sekejap. Anies. Kau sini sekejap. Sini sekejap. Aku memang tak puas hati dengan kau ini. Eishah sabar, Eishah sabar. Aku nak bercakap sikit dengan kau, Anies. Kalau tentang Adam, Anies tak nak cakap apa-apa. Kenapa kau mengelak? Apa kau dah asuk Adam sampai dia benci sangat dengan aku? Apa kau dah asuk dia? Syah, cukup-cukuplah Syah selama ini Syah buat dengan Anies macam-macam. Anies sabar saja dengan Syah. Sabar. Sabar dengan aku. Kau tahu tak perempuan, yang Adam itu bakar tunang aku tahu. Bakar tunang aku. Kau jauhkan diri daripada dia. Syah, malulah sikit, Syah. Malulah sikit, Syah. Malulah sikit. Kau ingat kau hebat sangat. Hei, Eishah! Anies! Kamu berdua ini asal jumpa saja bergaduh. Tak malukah dengan jiran? Eishah, apa masalah ini? Tengoklah Anies. Tengoklah Anies. Tengok apa-apa yang dia dah buat dengan Eishah. Tengok sakit Eishah. Dia pukul-pukul pukul. Anies. Cuba cakap dengan bapa. Kenapa? Anies tak buat apa-apa pun. Anies balik saja. Syah terus serang Anies. Isyah. Bapa malu tahu kalau Isyah pengangai seperti ini? Dia tak dengar cakap dia. Dia yang tergila gila bayar dengan Adam. Bapa dia dah nampas hak Isyah. Dia dah tahu yang Isyah sukakan Adam. Tapi dia masih ganggu lagi Adam. Bapa kenapa yang salah sekarang ini? Kenapa salah bapa? Hei! Depan bapa pun aku ajar dia! Abang! Anies! 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 Sekarang ini, bapa dah boleh rasa bangga sebab anak bapa Anies Anies dan Isyah dah bekerja dengan bapa. Syarikat ini syarikat keluarga dan bapa nak kamu dua teruskan negasi yang bapa dah belajar. Apa kata? Apa kata Papa serahkan saja syarikat kepada Isya? Isya boleh buat apa saja yang Papa nak. Saya boleh buat semuanya. Papa memang nak serahkan kepada Isya tapi bukan kepada Isya seorang. Hanis pun berhak juga. Nanti Papa akan pantau dari masa-masa. Hanis? Papa. Dah siap? Papa periksa dulu. Menarik. Papa tak sangka pula Hanis boleh siapkan dalam masa yang singkat. Tiba-tiba rasa panas pulak bilik ini, Papa. Setakat pembentangan seperti itu, Isya boleh buat, Papa. Tapi Papa saja yang arahkan Hanis buat kalau tak lebih bagus saja tahu. Nanti Papa bagilah peluang kepada Isya. Isya, kenapa cakap seperti itu, sayang? Ada banyak lagi pembentangan yang nak dia buat tahu. Nanti Papa bagilah peluang kepada Isya. Lepas ini Papa tak payahlah nak datang selalu ke pejabat ini kan? Sebab Papa nak serahkan kepada kamu dua dan jadi pandai-pandailah kamu uruskan. Serius, Papa? Pejabat ini? Itu Isya. Barukan Tuan Isya seorang tapi kamu berdua. Tak apalah, Pak. Hanis duduk bilik belakang saja. Lagipun bilik itu kosong. Baguslah. Kalau Hanis nak seperti itu, Papa setuju saja. Yang penting kan, Pak? Bukan bilik yang besar ataupun bilik mewah saja tahu. Kena ada idea, kena ada usaha. Baru dah dapat sekirah projek baru. Bagus. Papa suka cara Isya. Puan Soraya, status anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan tanpa pernikahan yang sah dari segi syariat Islam. Macam ini, Ustaz. Sebenarnya saya ada membesarkan seorang anak angkat perempuan. Macam ini? Tapi saya tak tahu dekat mana keluarga dia. Jika dia nak bernikah, dari segi hukum itu macam mana, Ustaz? Anak itu tidak boleh dinasabkan atau dibinti kepada bapa angkatnya. Kerana bapa angkatnya itu tidak boleh menjadi wali. Kalau mengikut hukum ulang syariah itu macam mana, Ustaz? Mengikut syariah Islam, seorang bapa angkat tidak boleh mewalikan pernikahan itu. Dan harus mendapatkan kebenaran dari mahkamah syariah untuk menjalankan pernikahan itu menggunakan wali hakim. Masalah besar akan timbul. Kita kena cari jalan. Macam mana nak tunangkan Isya dengan Adam? Kalau Anies tak kahwin sekarang dengan Adam pun, satu masa nanti dia akan kahwin, masalahnya akan timbul. Tiba-tiba masa nanti, kita sendiri akan cerita hal yang sebenarnya pada Johari. Tapi buat masa ini, biarkan dulu sehingga Isya dengan Adam selamat ditunangkan. Kadang-kadang aku fikirkan anak aku ini, aku rasa bersalah juga. Tapi bila fikirkan keadaan kita ketika itu nak selamatkan keadaan, aku asrah. Kita sama-sama terlibat, Layla. Kita nak kesan sekarang ini dah tak guna. Dah terlambat. Kalau Anies dapat tahu yang dia itu anak angkat, dia mesti keciwa dan dia mesti larikan dirinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, abang serahkan syarikat itu kepada Anies dan Isya. Tak sangka kan? Jadi abang rasa sekarang ini dah sampai masanya lah. Abang dah boleh berehat. Abang janji dengan Su, abang nak bawa Su jalan-jalan pergi luar negara. Ini dah masa kita jadi muda balik kan? Betulah Su pun dah penat dah pujuk mereka itu. Tapi mula-mulanya Anies dia berat jugalah nak terima sebab dia ada peluang kecil lain. Tapi abang perhatikan atas mereka itu, Anies ini lebih fokus pada tugasannya. Dia bijak dan matang buat keputusan. Abang jangan cakap macam itu depan mereka. Nanti bermasa muka pula. Yalah, kan ini abang cakap dengan Su saja ini. Abang haraplah bila Anies kahwin nanti bakal suami dia itu bolehlah kerja dengan syarikat kita. Kita doa-doa semoga mereka sifat jumpa jodoh. InsyaAllah. Ini, Abang, Mak bila nak datang sini? Bapa lama nak duduk kampung itu? Tak apalah sayang. Mungkin Mak itu lebih selesa duduk kampung. Itu ayam mitik semua dia nak bagi makan. Kan? Nanti bila dia teringat cucu dia itu, dia telefonlah kita minta jemput dia. Mama, bila lagi Mama nak tunaikan permintaan Adam minangan Israya? Dulu Mama janji lepas habis tadi, kan? Iya, Adam ini. Mama ingatkan dah sibuk-sibuk dengan syarikat Mama itu. Dah lupa dah hal ini. Mana boleh lupa, Mama? Tiga tahun lebih dah ketua-tua Mama pun tahu, kan? Yelah, tapi sekarang ini, Adam tumpukan lebih sikit lagi pada syarikat Mama itu. Supaya syarikat itu berkembang, kewangan dalam itu pun stabil. Barulah kita fikirkan hal ini, okey tak? Bayarlah macam ini, Ma. Lepas ini tak apa lagi alasan Mama bagi. Jawabnya sampai ketua, Adam tak kahwin. Duduk saja bawah ketiap Mama. Mama pun dah tua. Nak sangatlah timbang cucu. Tapi tak boleh, tak boleh. Mama kena pastikan anak Mama ini stabil, ekonomi dah kukuh. Bukan senang tahu kita nak beli anak darah orang. Nanti kalau dah kahwin, ada anak pula macam-macam masalah. Apa-apa? Ada apa-apa lagi masalah? Sebenarnya, di sini ada masalah. Sekarang lagi, kita boleh tegalkan. Yang tepi ini, kita buat di sana. Yang ini, kita akan buat... Mungkin, kita setelah yang ini. Oh, kita bermula dengan gerang ujung di sini. Okey, nanti saya jumpa di sana. Macam masalah, Syah. Ya. Ini, Syah ada bawa dokumen perjanjian antara Syahat kita. Dah siap pencipta, dah siap file dah. Kerja peringkat awal pun dah dimulakan. Alhamdulillah. Kenapa susah payah? Saya boleh uruskan semua ini. Tak apalah. Dokumen saja pun. Sambil-sambil itu, bolehlah melawat dapat site dengan Adam, kan? Yang bincang pasal kebaikan kerja yang dijalankan. Adam, Syah lupalah. Syah ada terima aduan tahu daripada subkontraktor. Ya, mereka dulu dapat bayaran. Macam mana itu? Eh, kan kita dah jelaskan bayaran pada subkontraktor yang dilantik. Masalahnya itulah. Kalau kerja tergendala, habislah kita rugi. Tak apa, nanti saya akan periksa balik macam mana. Jom, kita pergi perjalanan. Okey. Baiklah. Bawa. Cik Hanis, ini ada dokumen yang Cik Hanis perlu tahan hari ini. Cik Isyah nak Cik Hanis siap ke petang ini juga. Mana Cik Isyah? Kenapa dia tak datang jumpa saya? Cik Isyah keluar, dia bawa dokumen pergi jumpa Cik Adam. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya keluar uli, ya? Tidak nak... Kerana hati ini... ... Tidak... Iq Isyah, awak bincang dulu, ya? Saya nak main yang pun sehingga ke sana. Okay. Nah, apa? Serahkan padamu, oh, kekasih, kekasih, janganlah kau pergi, oh, kerana menyayangimu. Helo, Hanis. Hei. Takut pun nak jawab telefon. Eh, tak adalah informasi saya tertinggal tadi. Maaf, sayang. Tahulah dengan Isya. Kita pun dia lupa. Buat apa di sisi itu? Ada masalah sikit, sayang. Sayang, besok saya nak bawa awak jumpa Mama saya di rumah. Jumpa Mama? Mama. Mama awak tahu tak saya nak datang ini? Eh, mestilah tahu. Jadi dia dah tahulah tentang kita? Dah, dah tahu dah. Sebab itulah saya nak bawa awak jumpa Mama saya ini. Saya nak Mama saya masuk miminang awak dalam masa terdekat ini. Saya takut Mama awak tak sukakan saya. Awak jangan takut. Mama saya mesti suka punnya. Kalau gadis pilihan saya ini, Mama saya mesti setuju. Awak jangan takut. Hari ini kita akan bincang pasal majlis pertolongan kita ini. Okeylah, kalau macam itu saya bawa kereta sendirilah sebab lepas itu saya nak pergi jumpa Atika. Okey, boleh. Awak ikut belakang saya itu. Okey. Okey. Kerja macam budak-budak. Awak malu saja kalau macam ini. Ini. Awak tahu siapa saya tak? Saya Isya tahu. Dan aku tak suka orang buat kerja sambil lewa. Mana presentasi yang saya siapkan itu? Mana? Ada bahagian-bahagian tertentu yang belum boleh siapkan lagi dan Encik Anies belum... Saya tak nak dengar Anies ke? Saya tak nak dengar apa-apa alasan lagi. Yang saya tahu, petang ini ada atas meja saya. Petang ini juga. Baiklah, Encik Syah. Kalau tak ada apa-apa lagi, orang semua boleh keluar. 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 Raja nak besar kerja malas. Membusahkan. Mama tak setuju, Adam. Mama tak setuju. Adam jangan paksa Mama untuk pergi pinang Anies Suraya. Kenapa, Mama? Apa kurangnya Anies? Anies gadis pilihan Adam. Adam kena dengar cakap Mama. Tak baik tahu seorang anak. Mama nak kahwin dengan seorang gadis yang tak direstui. Boleh tunai sendiri. Faham tak? Okey, sekarang ini Mama cakap dengan Adam. Apa alasan Mama tak direstui Adam dengan Anies? Mama cadangkan nak tunang Adam dengan Issyah Dayana. Mama dah janji dengan Makcik Suraya. Daripada kamu berdua kecil lagi. Kan? Makcik Suraya banyak tolong Mama. Jadi Mama kenalah tunangkan janji. Tak baik tahu. Mama. Tak apa, Mama cakap dengan Mama. Issyah Dayana. Kenapa, Mak? Adam tak pergi pinang. Susah saja terlepatkan air. Tak apa. Tak apa, nanti Anies balik dulu. Anies. 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 Anies, saya minta maaf. Anies, saya tak sangka pula awak akan dengar benda macam ini. Tak pernah, Adam. Saya nak balik. Anies. 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 Anens. Perasaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!